Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para pecinta sinetron Love story the series dimanapun ada berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dan dilancarkan dalam mencari rizkinya Oke guys kali ini kita balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron love story the series yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Dimana disini terlihat sudah nampaknya Vanessa dan Rama pun kali ini rumah tangganya pun semakin memanas Ditambah Tante Dinda kali ini yang sudah mengetahui tentang status Rama begitu juga dengan Vanessa Dan bahkan di episode sebelumnya Rama pun disitu berusaha mengungkapkan dan berkata jujur kepada Tante Dinda Bahwasannya dirinya sebenarnya belum bercerai dengan si Rama Tentu Tante Dinda pun sangatlah begitu emosi ketika mendengar dan mengungkapkan hal itu kepada dirinya Nampaknya disini Tante Dinda pun tidak akan pernah kembali untuk bisa merestui hubungan antara Rama begitu juga dengan Vanessa Karena memang selama ini Tante Dinda pun selalu berpikir vicik dan selalu mementingkan keegoisannya sendiri dan tanpa ada rasa sayang terhadap Rama Disitu Tante Dinda pun harus memaksa kepada Rama agar supaya menikah dengan si Raisa tersebut Padahal kali ini siapa pun selalu dibikin penasaran Raisa hamil sama siapakah Tentu kali ini momen dimana nantinya Tante Dinda pun akan mengetahui Raisa itu bukan hamil dari anak Rama Lantas seperti apakah kejadiannya Dan namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Lobsterida series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Lobsteri kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys Dan tanpa bahasa basi dan tanpa banyak cincong Dimana di awal adegan kita pun disuguhkan Dengan adanya Anita dan juga Haris Memang mereka ini sedang berada di sebuah pondok pesantren Tentu kali ini dia pun sedang mengobrol dengan al-ustad Dimana ustad tersebut pun menceritakan dan menasihati keduanya Agar supaya secepatnya menikah Tentu ini kabar baik bagi Haris sendiri Karena memang selama ini Haris pun selalu mengidam-ngidamkan Anita akan menjadi sosok istrinya Namun lain halnya dengan Anita yang memang nampaknya Anita Selama ini tidak pernah mencintai Haris Namun Anita pun hanya ingin memanfaatkan Haris saja Untuk bisa melancarkan rencana busuknya Tadkala apabila Haris pun mengetahui hal itu Tentu Haris pun akan sangat marah dan kecewa sekali Namun ya sudah lah dimana nantinya Haris pun disini Selalu membantu Anita untuk bisa menghancurkan keluarga dari Argadana Begitu juga dengan Wilantara Terlihat juga di adegan lain guys Senampaknya ketika perjalanan Maudie beserta keluarga besar dari Argadana Yang ingin pergi ke sebuah kota Jogja Dimana disitu terlihat BBL Yang sangat rewel sekali Karena kemungkinan besar mungkin Terpisahkan bersama si Ken Karena disini Ken pun bersama BBK Yang memang nampaknya mereka pun belakangan Yang pada akhirnya mereka pun nantinya akan menyusul Terlihat sudah Maudie pun disitu melakukan video call Karena memang BBL ini sedang menangis Karena memang terpisahkan dengan si kembarnya Tentu kali ini membuat rasa Kanung dari si kembar ini menjadi salah satu faktor Rewelnya dari si kembar ini Dan geser juga di adegan lain guys Disitu terlihat sudah Nampaknya Tante Dinda sedang menelpon si Andi Dimana disitu Andi pun menanyakan Tentang keberadaan Vanessa Dan Dinda pun disitu memberitahu Tentang keberadaan Vanessa Kalau sanya Vanessa sedang pergi Ke sebuah kota Jogjakarta Dimana nantinya disini Andi pun harus menculik si Vanessa Dan harus menikahi paksa si Vanessa tersebut Agar si Vanessa pun disini tidak Lagi dekat-dekat dengan si Ramadar Nah memang ini adalah salah satu tujuan dari Tante Dinda sendiri Tante Dinda pun hanya ingin Menikahkan Rama bersama Raisa Dan tidak akan pernah menginginkan Apabila Vanessa dan Rama pun kembali guys Dan terlihat sudah keluarga dari Arganana pun sangatlah begitu bahagia Dimana mereka pun bertemu dengan Oma ataupun Eyangnya Dimana Bunda Safira pun sangatlah begitu bahagia Sesampainya di kota Jogja Dan sampai juga di rumahnya tersebut Disini terlihatlah Eyang Yanni Dimana Eyang Yanni ini pun sangat begitu menyapa Terhadap Bunda Safira beserta keluarga dari Arganana Tentu momen lebaran ini akan menjadi salah satu faktor Kebahagiaan bagi keluarga Arganana Sempat saja Arganana pun kumpul di kota Garut Yang pada akhirnya Arganana pun langsung saja Ke kota Jogjakarta Disini terlihat sudah guys Nampaknya keluarga Wilantara pun sangat begitu bahagia Dimana mereka pun saling nostalgia Ketika kejadian pertama awal Ketika Maudie dan Ken pun saling memiliki pada saat itu Tentu menjadi kenangan banget bagi Wilantara Karena memang dulunya mereka pun tidak akan pernah memberikan izin dan restu terhadap Maudie dan Ken Apalagi ditambah Wilantara mengetahui bahwasannya Maudie adalah anak dari Arganana Karena memang selama ini Arganana adalah musuh besar dari Wilantara Dan sempat saja istri dari Om Irfan ini sangatlah begitu ketakutan Apabila Wilantara pun mengetahui bahwasannya Maudie itu adalah anak dari Arganana Tentu kali ini mereka pun saling berbahagia Karena mereka pun saling menceritakan Tentang kejadian dimana momen-momen mereka perjuangan untuk mendapatkan cintanya Maudie Lantas apakah kali ini Tante Dina pun akan memberitahu tentang si Andi dimana Vanessa sebenarnya Dan apakah mungkin juga Andi disini akan sangat nekat untuk menculik si Vanessa ini guys Lantas seperti apakah alur ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini